Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. 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 Manusia Terima kasih. 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 Manusia Terima kasih. 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 Ku bersyukur atas segala berkatmu Semua yang kau berikan berguna bagiku Alamku yang mulia memelihara sempurna Kau sertai langkahku selamanya Dan nyanyikan pujian ini katakan Syukur, ku bersyukur kepadamu Ku puji, ku puji agung namamu Sembah, ku sembah kesucianku Aku ada sebagaimana Aku ada hanya karena anugerahmu Kami adakannya hanya karena anugerahmu Tuhan Kena siap menyanyikan pujian ini sekali lagi di hadapannya Betapa ku bersyukur Betapa ku bersyukur atas segala berkatmu Semua yang kau berikan itu berguna bagi kami Bapak Alamku yang mulia Alamku yang mulia memelihara sempurna Kau sertai langkahku selamanya Syukur, 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 syukur Ku bersyukur kepadamu Kami puji, ku puji, ku puji agung namamu Sembah, ku sembah kesucianku Aku ada sebagaimana Aku ada hanya karena anugerahmu Katakan syukur, ku bersyukur Ku bersyukur kepadamu Kami puji engkau ya Bapak Ku puji agung namamu Sembah, ku sembah kesucianku Aku ada sebagaimana Aku ada hanya karena anugerah Jemaah Tuhan saja katakan syukur Syukur, ku bersyukur Kami puji, ku puji, ku puji agung namamu Kami sembah namamu kesucianku Ku sembah, ku sembah Amin Aku ada sebagaimana Aku ada Dengan penuh sukacita mari bersama-sama Kami puji agung namamu Syukur, ku bersyukur kepadamu Aku ada Aku ada sebagaimana Aku ada hanya karena anugerahmu Aku ada Aku ada sebagaimana Aku ada hanya karena anugerahmu Aku ada Aku ada sebagaimana Aku ada hanya karena anugerahmu Kami ada hanya karena anugerahmu Bapak Terima kasih Tuhan Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Kita naikkan syukur kita dihadapan Tuhan pagi hari ini Kita sadar Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan Kami rindukan kehadiranmu di tempat ini Tuhan Di tempat kami masing-masing berada Sebab kami memerlukan engkau Dan hanya engkau yang kami perlukan Ku perlu kau Tuhan Ku perlu kau Tuhan Ku perlu kau Tuhan Hanya kau yang ku perlu Kami Kami. Kami perlu kau Tuhan Kami perlu kau Tuhan Aku perlu, ku perlu Tuhan, dengar doa kami, dengar doa aku, dengar doa aku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat, dengar doa aku, dengar doa aku. Ini doa kami Tuhan, dengar doa aku Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkatku. Kami perlukan engkau Tuhan, menyanyikan bersama, ku perlu kau Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya engkau yang kami perlukan. Hanya kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Hanya kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Janganlah doa aku, dengar doa aku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkatku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sebenarnya Tuhan lalui, berilah berkatku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkatku. Mari sekali lagi di hadapannya katakan Dengar doa ku Dengar doa ku Dengar doa kau ibu Tunggak Janganlah Tuhan lalui Dengan lembut kita katakan bersama Dengar doa ku Dengar doa kami Bapak Dengar doa ku Ini kerinduan kami Janganlah Tuhan lalui Berilah berkat Janganlah Tuhan lalui Janganlah Tuhan lalui Berilah berkat Janganlah Tuhan lalui Kuperlukan kau Mari Bapak Ibu kita satukan hati Kita sama-sama berdoa Bapak kami serahkan seminar kami Sesi pada pagi hari ini Kedalam tanganmu Bapak Biar sikap hati kami didapati berkenan Saat kami bersama-sama belajar Kebenaran firmanmu pagi hari ini Engkau memberkati Bapak Pendeta Erastus Abdonu Yang akan menyampaikan kebenaran firman Pada pagi hari ini Bapak Biar perlindunganmu Penyertaanmu Menyertai seminar kami pagi hari ini Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Senang sekali pagi hari ini saya Reza Yang akan memandu jalannya Seminar kita pagi hari ini Saya boleh menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir Maupun yang ada Di online Menyaksikan secara live di Youtube Saya melihat muka-mukanya Cukup bersemangat Bapak Ibu sudah siap untuk belajar pagi hari ini Sudah siap? Oke ya Pastikan Bapak Ibu siap dengan catatannya Atau mungkin Tab atau handphone Karena saya yakin ada begitu banyak informasi yang menarik Yang akan jadi pelajaran baru buat kita pagi hari ini Amin Bapak Ibu Baik Tanpa berlama-lama Saya akan mengundang Pembicara kita pagi hari ini Bapak Pendeta Dr. Erastus Abdonu Yang akan menyampaikan mengenai Sandwich Generation Oke Ya Halo Mbak Ya Bapak Ibu Saya mengingatkan juga bahwa Hari ini Selain ada pemaparan dari Pak Erastus Juga nanti kita ada sesi tanya jawab Setelah ini Jadi Pastikan Bapak Ibu Mempersiapkan pertanyaannya Pertanyaannya bisa dikirimkan Ke nomor SMS yang Tertara di layar Ya Ke nomor 0811 9935 700 Nanti setiap pertanyaan akan dipilih oleh tim Panitia Dan akan kita bacakan saat live Baik Nomornya di 0811 9935 700 Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya 0811 0811 99 35 700 Pertanyaan bisa dikirim melalui SMS ke nomor tersebut Baik Pak Erastus Silahkan Untuk mengaparkan Saudara sekalian Sebenarnya tema ini Berangkat dari pertanyaan Cemaat Lalu menjadi pertanyaan aktivis Yang disampaikan kepada saya Untuk menjadi bahan Seminar Pada hari ini Sandwich Generation Sandwich Generation Sandwich Generation Atau generasi sandwich Ini hanya istilah saja Saudara Mungkin bagi Generasi Seusia saya Yang tidak banyak membaca Buku Berita koran Dan mengikuti Berita-berita melalui gadget Asing Terhadap Istilah ini Istilah ini Bukan berasal dari Indonesia Dari kata sandwich Generation Sudah jelas Ini dari luar negeri Kemungkinan dari Amerika Khususnya dari California Tetapi saya tidak perlu Menjelaskan sejarah Munculnya Istilah ini Sandwich Generation Merupakan sebutan Yang diberikan Kepada orang Atau komunitas Yang harus Mencukupi Kebutuhan Ekonomi Pihak-pihak Tertentu Yang dipandang Sebagai tanggung jawabnya Dalam Waktu bersamaan Pihak-pihak Pihak-pihak tersebut Tentunya dirinya sendiri Bersama keluarga yang dibangun Istri dan anak-anak Dan kemudian orang tua Atau mertua Tidak jarang juga Yang menjadi Tanggung jawab Yang harus dipikul Adalah Keluarga inti Yang belum Bisa mandiri Kalau misalnya Seseorang Berkeluarga Sudah berkeluarga Tentu Tentu Dia harus mencukupi Kebutuhan Anak istri Dan dirinya Tetapi Dia juga harus Memikul Kebutuhan Orang tua Orang tua Juga memiliki Beban Anak yang masih Sekolah Tidak jarang Orang tersebut Maksud saya Anak yang sudah Punya Keluarga Keluarga harus Memikul Beban Anak istrinya Dirinya sendiri Orang tua Dan adiknya Kadang-kadang Bisa juga Kakek Nenek Atau opa Oma Atau bahkan Keluarga besar Lainnya Tetapi Pada umumnya Yang menjadi Tanggungannya Adalah keluarga Sendiri Yang dibangunnya Dan orang tua Orang-orang Yang disebut Sebagai Generasi Sandwich Ini Tidak hanya Mengurus diri Dan keluarganya Sendiri Tetapi juga Mengurus Dan turut Menanggung Beban Generasi Sebelumnya Yaitu orang tua Dan generasi Sesudahnya Yaitu anak-anak Dia dari tengah Posisi Seseorang Yang berada Di antara Dua generasi Inilah Yang kemudian Membuat Seseorang Digambarkan Atau Diibaratkan Seperti Sandwich Ada Yang belum Pernah Melihat Sandwich Tadi Saya sudah Memerintahkan Saya sudah Minta Tolong Yang Biasa Membantu Saya Untuk Mencari Gambar Sandwich Dan sudah Ditemukan Coba Ditampilkan Ini dia Saudara Yang belum Makan Pagi Jadi Lapar Itu Ada Dua Ada Dua Roti Ya Sudaraku Dua Lapis Satu Atas Satu Bawah Lalu Di Tengahnya Ada Daging Ada Ham Kadang-kadang Ikan Tuna Tuna Sayur Di Pepet Ini Sandwich Jadi Generasi Sandwich Ini Maksudnya Orang-orang Yang Dihimpit Oleh Dua Tanggung jawab Terima kasih Paulina Saudara Fenomena Fenomena Dimana Seseorang Harus Memikul Tanggung jawab Dua pihak Ini Sebenarnya Fenomena Yang Sudah Ada Sejak Dulu Ini Hanya Istilah Saja Istilah Ini Pun Juga Di Import Atau Di Adopsi Dari Luar Negeri Istilah Saja Sandwich Bukan Getuk Atau Cendol Kalau Getuk Cendol Itu Jelas Dari Indonesia Nanti Lama-lama Unde-unde Generation Apa Digambarkan Unde-unde Sandwich Generation Banyak Dijumpai Pada Masyarakat Seperti Di Indonesia Dimana Suasana Kekerabatan Sangat Kuat Suasana Kekerabatan Sangat Kental Justru Generasi Maksud Saya Fenomena Kehidupan Seperti Yang Diibaratkan Sandwich Ini Lebih Kental Di Indonesia Karena Suasana Kekerabatannya Tinggi Walaupun Tentu Sekarang Oleh Perjalanan Waktu Dan Perubahan Zaman Pengaruh Berbagai Budaya Yang Makin Mengglobal Suasana Kekerabatan Juga Makin Luntur Makin Tipis Selain Dunia Tambah Jahat Dimana Orang Seperti Yang Dikatakan Dalam 2 Timotius 3 Ayat 1 Sampai 5 Mencintai Dirinya Sendiri Egois Generasi Sandwich Ini Seperti Yang Tadi Saya Katakan Sebenarnya Sebutan Bagi Mereka Yang Umumnya Sudah Berusia Matang Atau Sudah Produktif Karena Sudah Bisa Mandiri Memikul Bebannya Sendiri Bahkan Dapat Memiliki Peran Ganda Memikul Tanggung jawab Keluarga Sendiri Juga Tanggung jawab Dari Orang tua Atau Mertua Bahkan Keluarga Besar Lainnya Ada Seorang Ahli Yang Mengkategorikan Generasi Sandwich Menjadi Tiga Ciri Berdasarkan Perannya Yang Pertama The Traditional Sandwich Generation Ini Menyangkut Usia Orang Dewasa Berusia 40 Sampai 50 Tahun Ya Usia 40 50 Tahun Dihimpit Oleh Beban Orang Tua Yang Sudah Lanjut Dan Anak Anak Yang Masih Membutuhkan Perhatian Dukungan Dan Pembiayaan Dari Orang Tua Yang Kedua The Club Sandwich Generation Ini Menyangkut Orang Dewasa Berusia 30 Hingga 60 Tahun Yang Ada Pada Himpitan Oleh Beban Orang Tua Tidak Jarang Orang Tua Sudah Usia 60 Tahun Harus Merawat Orang Tuanya Lagi Yang Usianya 80 Tahun Ke Atas Tetapi Ada Yang Mengkategorikan Ketiga The Open Face Sandwich Generation The Open Face Sandwich Generation Ini Menyangkut Siapapun Yang Terlibat Dalam Menanggung Kehidupan Orang Lanjut Usia Dan Dirinya Sendiri Bisa Saja Mahasiswa Usia 20 Tahun Sembari Dia Kuliah Cari Nafkah Untuk Dirinya Tapi Juga Bisa Menolong Orang Tua Sudaraku Seperti yang Tadi Saya Katakan Fenomena Ini Adalah Fenomena Yang Sudah Kita Lihat Dan Juga Kita Alami Dalam Kehidupan Kita Terkait Dengan Ini Bapak Ibu Sudara Sudara Sekalian Kita Kita Harus Mempersiapkan Diri Untuk Menanggung Bahwa Kelak Kita Memikul Orang Tua Ini Nasihat Untuk Generasi Muda Atau Milenial Saya Memberikan Tema Khusus Nasihat Untuk Generasi Muda Generasi Milenial Atau Mungkin Untuk Generasi Z Yang 13 Tahun Sekarang Usianya Dan Kita Semua Sebagai Orang Percaya Mewakili Tuhan Yang Menaruh Saya Sebagai Juru Bicaranya Saya Harus Menyampaikan Bahwa Mutlak Kita Harus Berpikir Bahwa Suatu Hari Kelak Kita Akan Memikul Beban Orang Lain Dan Beban Itu Adalah Orang Tua Kita Nanti Sebaliknya Saya Bicara Untuk Orang Tua Kita Mempersiapkan Diri Untuk Tidak Jadi Beban Bagi Anak Anak Entah Tabungan Entah Suransi Dan Lain Sebagainya Tapi Dari Pihak Anak Tidak Mengharapkan Orang Tua Akan Mampu Berdiri Sendiri Dengan Dua Kakinya Anak Anak Harus Berpikir Bahwa Suatu Hari Ia Harus Memikul Beban Orang Tuanya Jadi Jadi Fakta Menjadi Seperti Sandwich Ini Fakta Yang Absolut Tidak Bisa Dihindari Anak Anak Harus Mulai Berpikir Hal Itu Keluarga Yang Akan Dipangun Pasti Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua Dan Mertua Ini Hal Yang Penting Banyak Orang Menikah Tanpa Menerima Mertua Sebagai Orang Tua Kandung Dan Itu Menurut Saya Kejahatan Ingat Kalimat Ini Kejahatan Kalau Seorang Pria Menikah Dengan Wanita Bayangkan Wanita Ini Dari Kecil Dikuliahkan Sampai Dikuliahkan Sampai Dewasa Dan Memiliki Kapasitas Seorang Ibu Walaupun Kemudian Tidak Bekerja Ia Bisa Membesarkan Anak Anak Mengajar Anak Menidik Anak Anak Membantu Pelajaran Anak Anak Orang Tua Si Ibu Atau Wanita Atau Istri Ini Sudah Menginvestasikan Hidupnya Untuk Anak Apalagi Kalau Itu Anak Tunggal Lalu Menantu Tidak Mau Tahu Tidak Berdu Dengan Orang Tua Si Wanita Itu Kejahatan Itu Kejahatan Belum Pernah Kan Dengar Orang Ngomong Begini Saya Sudah Ngomong Saya Bicara Saya Belum Pernah Mendengar Juga Orang Berkata Begini Tapi Berhubung Saya Sering Mendengar Masalah Orang 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 Ngomong Saya Mengatakan Ini Kejahatan Atau Wanita Yang Menyandera Suami Suami Tidak Mungkin Cerai Karena Adapun Anak Atau Karena Pandangan Masyarakat Atau Karena Takut Firman Tapi si istri tidak mau memperdulikan orang tua suami Ini suami jadi sandera Maksudnya tahu ya Itu kejahatan Ibu-ibu seperti ini Saya bilang agak sulit Tapi kurang jujur ya Jujurnya tidak mungkin masuk surga Kejahatan itu Tidak boleh Makanya sebelum Anda menikah Anda pertimbangkan Mau tidak menikah dengan wanita Dengan orang tua macam itu Anda harus menerima keberadaan mertua bagaimanapun Sama seperti Anda jadi anak punya orang tua Sebrengsek, seburuk apapun orang tua You harus tanggung jawab bukan? Dan kita terima Loh kenapa kalau untuk mertua dia kurang menerima Sedangkan orang tua ini tanggung jawab pasanganmu Paham gak? Jadi biar ini dengar oleh banyak orang Jangan sampai masuk neraka gara-gara ini Jangan perpuluhan diberikan ke gereja Mertua tidak pernah dibantu Dia lebih senang loh memberi uang di gereja daripada mertua Itu uang jadi najis Tuhan pikir senang Saudara memperhatikan pekerjaan Tuhan Tapi tidak memperhatikan orang tua dan mertua Saya jangan dipelintir Nanti orang bilang Pak Eras anti perpuluhan Tidak apa-apa kasih orang tua Tidak usah kasih perpuluhan Bukan Kalau orang tanya saya Pak Saya apakah wajib memberi perpuluhan Saya tidak jawab prosentase Tapi saya katakan Di mana kau ke gereja Di priara imanmu Kau dengar firman Harus memberi Boleh gak perpuluhan saya kasih orang Miskin Janda Yatim piatu Misi Ya ampun deh Seluruh milikmu Itu milik Tuhan Semua yang ada padamu milik Tuhan Kamu harus Kelola Berapa untuk Gereja Untuk orang Miskin Nah dalam konteks kita Untuk orang tua Harus sudah Dibajetkan Jadi kalau untuk orang tua Saya nasehati Saya nasehati Menabunglah untuk hari tuamu Supaya jangan jadi Salah satu roti yang menghimpit tadi Tetapi bagi anak muda Menabunglah bukan hanya untuk dirimu dan anakmu Tapi menabunglah juga untuk orang tuamu Suatu hari kelak orang tuamu sudah tidak bisa cari nafkah Kamu sudah punya tabungan untuk orang tuamu Jadi itu tidak akan menjadi beban Supaya stabilitas rumah tanggamu jangan berantakan Gara-gara bantu orang tua Makanya harus dipikirkan jauh-jauh hari Kalau kau bisa naik mobil harga 300 juta Jangan maksa pakai yang 1,2 miliar Asuransikan uang itu Maka asuransi juga saya Bicarakan nanti sedikit Asuransikan hari tua orang tuamu Tiap tahun dipotong 75 juta Selama 10 tahun misalnya Saya bukan petugas asuransi ya Yuk jangan curiga lihat saya Tiap tahun dipotong 75 juta misalnya Selama 10 tahun Saya sih ditawari macam-macam jenisnya Setelah itu berhenti Udah Nanti kalau meninggal atau hari tuanya ini dipakai Misalnya Atau sampai 10 tahun berhenti setelah itu Dikembalikan misalnya Dan itu untuk orang tua Jarang kan orang mengasuransikan orang tuanya Hari ini asuransikan orang tua Bukan asuransi mati loh Sengaja orang tua diasuransikan Biar kalau mati dapat Uang jaminan Bukan Tapi di hari tuanya umur sekian Misalnya umur 75 Bapak sudah tidak bekerja Atau 80 Mama Bapak sudah tidak bekerja Mama Bapak dapat semacam pensiun Ini berkenan di hadapan Tuhan Dan menyukakan hati Tuhan Demi nama Tuhan yang mendudukkan saya disini Demi nama Tuhan Yesus Jadi beban pertama keluarga yang dibangunnya Yang kedua Orang tua Mertua Itu sudah jadi Paket Mertua dan orang tua itu paket Apa saudara? Ulangi Lebih keras Paket Makanya kalau pemberkatan nikah di Rehobot Di GSKI khususnya Saya kira atau umumnya Itu ada Acara di mana anak harus mengucapkan terima kasih ke orang tua Dan saya sering mengatakan Dan ini tolong diingatkan ya Pak Timotius Tan Setiap kali anak mengucapkan terima kasih Minta maaf Lalu pendeta akan mengatakan Ini anak perempuan Mengucapkan terima kasih kepada orang tua Minta maaf Setelah itu Yang laki-laki ditarik Ini orang tuamu Kamu harus menghormati dia Dan hari tuanya tanggung jawabmu Selalu saya mengatakan begitu Dan hari ini ketika saya diberi tema ini Sandwich Generation Saya sempat berpikir apa sih Saya saja tanya apa sih Ya tentu Kemudian saya googling Saya diberi bahan Beri bahan itu saya kembangkan sendiri Dan pasti saya punya perspektif Yang tidak ada di dalam buku Atau googling manapun Cari saja kalau ada Nah keluarga besar dari pasangan hidup kita Adik kakaknya juga harus menjadi tanggung jawab kita Karena kalau you menikah dengan seorang pria Lalu pada itu punya orang tua Orang tua punya tanggungan Adiknya misalnya cacat Terbelakang ada kebutuhan khusus Sekolahnya belum selesai Itu tanggung jawab kamu juga Tanggung jawab si suami Tanggung jawab istri Tapi kalau istrinya yang punya orang tua Lalu orang tuanya punya Anak Punya famili masalah Tanggung jawab si pria juga Jangan lalu kita menyuruh Pasangan hidup kita memikul bebannya sendiri Kalau sesuatu itu menjadi beban orang tua Itu jadi beban anak Mungkin ada orang berkata Saya pak saya ikan tunanya Saya dagingnya Saya hamnya Atas saya orang tua pak Tapi bukan roti pak Singkong Berat Apapun deh ya Galatia 6 ayat yang kedua Mengatakan pikulah Saling memikul beban Itu termasuk beban keluarga Ya jelas lah firman Tuhan mengatakan itu Dalam banyak ayat Kasih sesamamu dan lain-lain Maka generasi muda harus memiliki sikap adaptif Artinya bisa mengikuti segala bentuk perubahan Lalu bisa berenang atau berselancar Dalam berbagai keadaan Memiliki kreasi yang tinggi Inovatif Untuk cari nafkah Dan harus ingat bahwa pendidikan dan gelar itu Tidak menjamin seseorang bisa menjadi manusia Yang bisa memikul tanggung jawab Kalau zaman dulu saya masih muda Lulusan STM itu bisa kerja Sudah bisa kerja Entah bangun Bangunan Karena kalau STM Ngaduk semen aja gak bisa Lebih konyol lagi ada loh Insinyur Nah itu lebih salah lagi Sudah insinyur Belum tentu juga bisa Mengimplementasikan ilmunya Makanya kita skagum ya dengan anak-anak muda Yang M Dia punya gelar MM gitu Tapi Di sini jual apa gitu Kopi Buka apa Tapi hidup Gak apa-apa Kreatif dan inovatif Anak muda Jangan lagi berpikir mau jadi apa Tapi apa yang akan kamu lakukan nanti Yang kamu harus mulai sekarang Kau jadi emosi Karena ada generasi yang saya jelaskan di sini Generasi strawberry Strawberry generation Ada-ada saja pak Ya begitulah Saya ngikutin orang Punya istilah Generasi strawberry ini Generasi dimana orang-orang yang gampang mengkerut seperti strawberry Generasi strawberry ini Generasi yang dipandang Sebagai generasi yang lemah Rentan terhadap tekanan sosial Dan tidak mampu kerja keras Seperti orang-orang tua kita Banyak orang muda yang terkondisi begitu Tidak kokoh Manja Malas bekerja Tapi arogan Ngebosi Tau ya bapak ibu Bapak ibu yang seumur saya tahu Ini ngebosi Ngolek duit aja Belum bisa loh Belum bisa cari uang Tapi ngebosi Tidak jarang mereka yang jadi pemberontak Insubordinate Insubordinate Jadi orang yang tidak mau nurut Sekarang banyak orang muda terkondisi begitu Nah yang begini ini nanti tidak usah dihimpit Tidak dihimpit hanya tidak mampu Dia tidak akan bisa memikul tanggung jawabnya sendiri Dan tanggung jawab orang tua Makanya tidak heran ada anak-anak muda sudah menikah Masih membebani orang tua Makanya anak muda Tolong deh lo berpikir deh Bukan kamu mau jadi apa nanti Tapi kamu mau lakukan apa nanti Yang kamu mulai sekarang Ini kalimat saya buat sendiri Saya dapat satu kalimat dari orang Tapi tidak lengkap saya buat sendiri Bukan berpikir kamu jadi apa Kan biasanya kalau orang nanya gini Mau jadi apa nak Jadi dokter gitu ya Cita-cita Cita-cita Tapi sekarang gini Bukan kamu mau jadi apa nanti Apa yang nanti kamu lakukan nanti Yang kamu mulai sekarang Tau gak dokter nganggur juga ada Apalagi dokter umum Apalagi ada BPJS Dulu belum ada BPJS Buka praktek banyak duit Sekarang BPJS gak bayar Maka dokter-dokter umum pun bermasalah Masalah ekonomi Saya kenal satu jemaat yang dokter Tapi gak ada dokter lagi Dia jual obat Nah bisa mencukupi kebutuhan sendiri Semua ini bukan omong kosong pak Ini orang tua yang mengalami Punya pengalaman Jadi anak muda sekarang Pikirkan kamu buat apa nanti Yang dimulai dari sekarang Kalau tontonnya mau jadi pendeta Kamu mau apa pendeta Pendeta yang gimana Yang jelas Pengkutbah Mulai belajar sekarang Aku nanti jadi pendeta sambil dagang Mulai sekarang kamu belajar bagaimana mencambur kopi Makanya di STT Ego Meneni Nanti setiap mahasiswa kita mau cari Bakatnya apa Kita sudah mulai ajari pak Ada yang kerembat Potong rambut Sudah mulai Ada jemaat-jemaat yang mampu Kalau kursus 30 juta Mahasiswa gak bayar Ya sudah saya sekolahkan berapa puluh orang disitu Yang barista Istri saya sampai bangun asrama di tempat Itu farmnya Mereka belajar hidroponik Belajar ayam Ayam apa yang organik Ya organik ya Telur Biara lele Nila Supaya nanti hidup di daerah Tidak harus Mengandalkan uang kolekte Udah jangan zaman Hari gini udah jangan harapkan kolekte Zaman tambah susah Ajari buka kafe Masa pak pendeta buka kafe Kafe yang bener dong Bukan kafe yang ada ayam gorengnya Maksudnya tau kan Maksudnya ayam goreng ini Ayam yang pakai lipstick Di daerah itu ada kafe Judulnya kafe mangku Kafe di pangku Artinya ada perempuan-perempuan yang di pangku Boleh di pangku Ada Di daerah Emang ada rusak dunia ini Di kampung saja ada kafe yang Namanya pangku Jadi ada perempuan-perempuan yang Ikut minum tapi di pangku Sama yang minum kopi Kalau disini ada mahasiswa bikin Kopi Pangku Guyur pakai kopi panas loh Diajarin Nyampur kopi Sebelah kanan saya ini juga seorang Yang luar biasa Sudara Ini luar biasa Sebenarnya saya gak mau ngomong deh Ya pokoknya bisa jadi konsultan lah Punya usaha ini Usaha itu Begitu Sudara Ini dekat sekali dengan anak saya Steven ya Orang-orang muda seperti ini Akan kuat nanti Jangan jadi orang tua Ini orang tua nih dengar Jangan memanjakan atau overproteksi Kalau kamu memanjakan anak-anakmu dan overproteksi Kamu menjadikan anakmu strawberry Nanti akhirnya mereka tidak akan bisa memikul tanggung jawab Menjagai orang tua Ada yang menulis bahwa buah strawberry itu Ditumbuhkan di rumah kaca Terlindungi seakan-akan lebih berharga dari buah lainnya Generasi strawberry ini memiliki cenderungan kurang tekun Mudah menyerah Walaupun kadang-kadang banyak gagasan Karena banyak input dari gadget kan Tetapi tidak punya ketahanan Generasi yang bisa lebih memiliki berbagai pengetahuan Tapi tidak tekun Seperti kita dulu masih muda Waduh tekun sekali kita Tidak pernah pikir kan Pak Ira jualan ikan asin Saya jual ikan asin Jual ikan asin Bandeng Presto telur asin Telur asin Jadi telur yang ambil di brebes kita rebus sendiri Kalau kita rebus dari sana bisa busuk kita rebus sendiri Terus ikan asin kita potong-potong Kita jadiin Kita ambil di cilincing waktu itu banyak Kita kirim ke ini catering-catering Pulang sekolah Pulang kuliah saya Jadi saya ini sering kuliah bau amis Teman saya wanita Dekat segini Mas, mas Kamu amis deh Tapi biar amis begini Istri saya namanya Cia Syuli Datuk cinta ke saya Ini tepuk tangan Maksudnya apa ini Aduh Tidak tahu kenapa dia mau sama orang amis ya Tapi kalau dia tidak mau Dia hari ini lihat saya Nyesel dia Dia harus mau yang amis-amis Ya kan Baik Bapak Ibu Kalau orang Sunda amis itu apa ya Ada orang Sunda bilang amis Apa Sarah Mudah Baik Kembali kepada Sandwich Generation Ini tadi nasihat untuk orang muda Kalau tidak salah minggu depan Apa itu saya mau khutbah untuk Couple pernikahan Saya minta waktu untuk orang muda Khusus memberikan gairah semangat ini Ini Ngomongnya cuma singkat untuk orang muda Waktunya habis Kebutuhan orang tua Bagi Bapak Ibu Harus dirundingkan dengan saudara-saudara Harus gotong royong Memikul beban orang tua Dan saudara lain Kalau kumpul Buatlah rapat Bagaimana memperhatikan Papa Mama Ayo yang mampu Kamu berani berapa kok Bang Aku tiap bulan cuma bisa 2 juta Oh kamu Saya isi Satu setengah lah kamu Saya bisa lima Oke lima Siapa yang ngurusin adik kita yang laik kuliah Rundingkan Ini kan masalah Aktual dan tetap up to date Jadi kita harus pikirkan Keluarga besar harus memikirkan Ajak mereka kumpul Tetapi Saya ingatkan Dari 10 telur itu Kadang 1 busuk Artinya Ada saudara yang pelit Selalu ada yang begitu Atau tidak busuk Tapi mentah Masih tidak mateng Keluarga-keluarga yang tidak mampu Jadi yang tidak mampu Jangan dipaksa membantu Dan tetap dihargai Ya jangan karena tidak membantu Lalu yaudah kamu kasih kerjaan Tapi direndahkan dengan cara itu Ya kadang-kadang keluarga yang tidak mampu Karena gagal bisnis Dia nurut dia diam Tapi dia merasa tidak dihargai Dia hanya menyimpan Adiknya yang kaya Lalu memperlakukan seperti Pegawai atau pembantu Tidak boleh Kakak, abang, koko Masnya, kakak tua Kalau begitu harus dihormati Ya Saudara jadi orang Kristen Harus beda dengan anak dunia Jangan mentang-mentang Membiayai ponakan Anak dari kakak Lalu sewenang-wenang Dengan kakaknya Bang bisa gak ya kamu Suruh-suruh Boleh minta tolong Tapi jangan nada Memerintah dan nada Mensubordinasi Kalau ada yang tidak bersedia Memikul beban orang tua Hendaknya tidak dipaksa Misalnya begini Aku gak punya Gak bisa Kamu 2 juta Di 1,5 Di 5 juta Aduh saya minta maaf Saya gak bisa Saya lagi susah ini Padahal baru beli mobil baru Masa sih gak bisa kamu Gak bisa Oh ya sudah Jangan Yee kamu terkutuk Terlaknat Kata firman Tuhan Gak boleh gitu Oke kalau Kakak tidak mau Abang gak bisa Ya oke Saya tambahin Saya sekian Adalah kehormatan Dan kesempatan Emas dapat membalas Kebaikan orang tua Dan memikul beban Saudara yang lemah Tidak jarang Orang tua sakit Tidak ada yang Mengantar ke dokter Karena kalau yang mengantar Credit cardnya digesek Nah ini Anak-anak seperti ini Pengen tau gak Jahat Turhaka Orang Tiongkok bilang Nyipu hal Ya itu Laknat Dan Ini Ini nyata Sudah terjadi Saya berkata kepada Anak yang saya kenal itu Eh gak apa-apa You gak boleh ngomel Abang saya pak Itu lebih kaya dari saya pak Eh gak usah ngomel You datang Kehormatan Gesek You punya card Kira-kira masih bisa bayar gak Itu masih bisa Gesek Kehormatan Tidak perlu marah Terhadap saudara Yang tidak memperhatikan Orang tua Kita dapat mengambil Alih tanggung jawab itu Dan menganggapnya Sebagai Berkat abadi Anda boleh tepuk tangan Inilah gunanya Ikut Truth ID Ikut suara kebenaran Harus kelasnya beda Gak ada yang nganter Ada yang datang Apa Terkait dengan bantuan Kepada anggota keluarga Yang lemah Secara finansial Ini juga Kita tidak boleh Membiasakan Memberi bantuan Secara berlebihan Kita harus Menghindari Hal yang tidak Primer Misalnya Saudara Minta bantuan Ke papa Pak beli mobil dong Pap Papanya mau diperalat Untuk minta kita Kita harus tegas Berkata tidak Ini kan ada masalah Anak yang Selalu menggerugoti Orang tua Karena orang tua Tanggung jawab Kita Anggaplah orang itu Saya Saya Kita harus berkata Kepada jujur Hidup papa mama Saya bantu Kalau adik Atau kakak Itu bermasalah Saya bantu Tapi kalau Untuk hal yang Bersifat tersier Barang mewah Hanya karena mau Jalan-jalan wisata Tidak Tegas Tidak Walaupun kita punya Kecuali wisata Bersama Itu pun Membahagiakan Orang tua Orang tua Diajak wisata Kalau dia lihat Anak satu Yang miskin Tidak pernah Lihat Bali Bawa Membahagiakan Orang tua Tapi kalau adik itu Saya mau jalan-jalan Ke Bangkok Kok bantu Enggak usah Ke Bangkok Kamu ke taman Mini saja Lebih rame Taman Mini Lah kamu Bagaimana Sih Anak masuk SMP SMP saja Kamu gak punya Uang pangkal Mau jalan ke Bangkok Tidak Tidak boleh Diberi Walaupun Anda punya Limpah Ini penyakit Orang kaya raya Mudah memberi Kepada Saudara Yang miskin Tetapi Tidak Mendidih Akhirnya Merusak Nah Boleh Bantuan Bantuan kita Tidak boleh Menjadi sarana Memanjakan Itu merusak Mentalitas mereka Makanya kita Dapat membantu Secara terbatas Dan tetap Memberi ruangan Kepada Keluarga itu Untuk berjuang Guna Keluar dari Keadaan Kelemahan Finansialnya Ini Ini saya sudah Melebar ini Tapi ini fakta Karena tidak Tidak bisa Tidak Saya sebutkan Sandwich Generation Atau kelompok Yang ditekan Dua Pihak ini Kadang-kadang Pihak macam-macam ini Dari keluar Bukannya orang tua Tapi saudara Anak Dari orang tua Yang jadi Beban pikiran orang tua Mau tidak mau Kita ikut Mengambil bagian Amin Ini fakta Semua Fakta Kita harus berani Pikul Ikut mikul Tetapi Harus bijaksana Saudara Ya kita Tidak boleh Memanjakan Kadang-kadang Begini ya Ada saudara ya Kalau lagi seneng Dia beli barang Macem-macem Lagi susah Dia minta kita Ini Sudah ngerti Maksudnya ya Kalau punya duit Dia macam-macem Dia boros Begitu susah Minta Ini ponakanmu Mau kuliah Loh Kalau kamu tahu Dia mau kuliah Kamu kenapa Kamu kenapa sih Beli barang itu Kenapa sih Kamu jalan-jalan Kesana Gunakan uang Ini Itu kuliah Anakmu Nah Begini harus kita Bijaksana Kadang-kadang Terpaksa Ingat ya Terpaksa Aku kasih Kamu kembalikan Kalau susah Aku pinjam Aku pinjam aja Tidak usah Ini untuk kamu Untuk ponakan Atau Bayarkan langsung Jangan nanti kita Kasih Dia nanti dipakai Yang lain Akhirnya Anaknya Tidak bisa kuliah Mau kuliah Pinjam Sudara yang lain Jadi masalah Maham ya Sudaraku Kopa ERS Pengalaman ya Pengalaman Karena banyak Dengar orang Cerita Saya sudah Mengalami Begini Bantu orang Bukannya dipakai Untuk sekolah Anaknya Dipakai untuk yang lain Kita dapat Membantu Secara terbatas Dan tetap Memberi ruangan Orang untuk Bekerja Nah Dalam Membantu Keluarga Sebisanya Diruningkan Dengan Pansangan hidup Mam Koko saya Atau abang saya Ini Mau buka usaha Perlu dana Kayaknya Kita bisa Bantu Gimana ya Makanya ya Sudara Cari jodoh itu Jangan yang Culas Jahat Pelit Waduh Susah nanti Akhirnya Nyolong-nyolong Bantunya Akhirnya Tidak baik Sudara Justru mestinya Kalau Sudara-sudara Sebagai suami Istrinya Punya abang Mau perlu apa Bantulah Kita kasih Tiga aja Kasih Empat lah Tidak cukup Tiga itu Kitanya yang Mesti begitu Jangan begini Awas Lu ya Lu kasih Abang Lu Lu gua gebukin Abang Lu gua gebukin Lalu Lalu harus Adil Perhatian Kita Kepada Keluarga Kita Adil Atau Simetris Seimbang Dengan Perhatian Kita Kepada Keluarga Pasangan Hidup Kita Amin Di pengalaman Ini Jangan Marah Ibu 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 Itu Lebih Kalau Untuk Keluarganya Kadang-kadang Lebih Peduli Daripada Untuk Keluarga Suami Tapi Tidak Jarang Juga Suami Yang Lebih Peduli Keluarganya Tapi Tidak Peduli Keluarga Istri Tidak Boleh Makanya Paling Bagus Suara Kebenaran Berkemas Kemas Kalau Sudah Berkemas Kemas Kita Itu Jadi Tidak Pelit Ya Kalau Gimana Kalau Pasangan Hidup Kita Keluarganya Sudah Kaya Ya Kalau Sudah Kaya Ya Yang Tidak Perlu Dibantu Jadi Kalau Istri Yang Lebih Kaya Keluarganya Sudah Kaya Suami Bantu Bantu Tidak Bisa Bilang Yang Adil Lu Sudah Bantu Keluarga Lu Keluarga Belum Bantu Keluarganya Kaya Kaya Tidak Usah Pihak Yang Kuat Harus Rela Membantu Pihak Yang Lemah Sebab Kamu Dibebani Bukanlah Supaya Kamu Jadi Susah Tapi Supaya Seimbang 2 Korintus 8 Ayat 13 Kalau Saudara Tidak Mampu Jangan Memaksakan Diri Harus Berkata Tidak Bisa Kalau Tidak Mampu Harus Mengatakan Bahwa Tidak Mampu Atau Tidak Bisa Oke Sampai Disini Jelas ya Nanti Pertanyaan Pasti Muncul Dengan Kasus Kasus Yang Tidak Saya Kemukakan Disini Ada Ada Suami Tidak Bekerja Hanya Istri Yang Bekerja Ada Istri Yang Bekerja Suami Tidak Bekerja Ada Suami Bekerja Istri Tidak Bekerja Makanya Mesti ya Suami Istri Jadi Team Work Team Work Ini Pertanyaan Dapat Dikirim Di Nomor Ini 08 11 99 35 700 Pertanyaan Bisa Menjadi Alat Surhat Memang Tapi Jangan Sebut Nama Nanti Sengaja Menyakiti Suami Suami Saya Namanya Ini Dia Itu Saya Tidak Akan Baca Tolong Pak Eras Bacakan Nama Suami Saya Dendam Ya Dendam Jangan Pakai Tangan Pendeta Aduh Ini Yang Benar Sampai Disini Jelas Amin Diberkati Oke Ini Sudah Jam Ambil Jam Sebelas Sudah Tunggu Saya Masih Belum Selesai Sekarang Dari Pihak Orang Tua Tadi Kan Sudah Beberapa Pihak Lain Waktu Mungkin Dua Sesi Kali Ini Satu Sesi Saya Terlunta Lunta Terseok Saya Lari Cepat Ada Beberapa Faktor Yang Melatar Belakangi Terciptanya Terbangun Terbentuknya Sandwich Generation Ini Kausalitas Utamanya Ketidaksiapan Orang Memasuki Hari Tua Ini untuk Orang Tua Orang Tua Yang Tidak Memiliki Perencanaan Hari Tuanya Khususnya Di Bidang Finansial Itu Berpotensi Besar Membuat Keturunannya Menjadi Generasi Sandwich Tadi Dan Kalau Kita Berbuat Begini Nanti Seterusnya Akan Menjadi Teladan Atau Memberi Presiden Yang Buruk Bagi Generasi Berikutnya Sehingga Kita Tidak Bisa Memutus Tali Sandwich Generation Ini Tidak Beruntuk Putus Total Tetapi Sebaiknya Tidak Menjadi Beban Yang Pertama Kita Harus Memiliki Tabungan Maaf Kata Pak Harus Itu Relatif Tabungan Yang Dapat Dilakukan Secara Rutin Yang Tidak Bisa Diambil Dalam Waktu Dekat Tetapi Hanya Hari Tua Gaya Hidup Menabung Menjadi Contoh Bagi Anak Anak Agar Anak Tidak Menciptakan Generasi Sandwich Bagi Anak Atau Bagi Cucu Kita Saya Pernah Kutbah Lalu Ada Beberapa Orang Marah Nanti Kalau Saya Tua Saya Akan Ke Rumah Panti Jumbo Saja Dan Tidak Menyusahkan Anak Anak Tapi Ada Yang Jangan Ngomong Gitu Ya Baru-baru Ini Ada Salah Seorang Aktivis Yang Memikirkan Membuat Panti Jumbo Yang Berkelas Yang Perbulan Bisa 15 Juta 20 Juta Saya Bila Waduh Bagus Tuh Saya Investasi Pikiran Saja Tapi Itu Bagus Terus Karena Kita Pernah Ikut Mengelola Panti Jumbo Jumbo Kita Sekarang Juga Sebenarnya Dapat Satu Rumah Dengan 40 Kamar Tapi Kecil-kecil Kita Mulai Kebesarkan Rencana Untuk Panti Jumbo Tetapi Dilihat Situas Lingkungannya Tidak Mungkin Padat Penduduk Sedangkan Panti Jumbo Itu Kan Mestinya Ada Halaman Pohon-pohonnya Rindang Nah Itu Kalau Tuhan Mengizinkan Kita Punya Itu Kita Sedang Memikirkan Itu Ya Ada Seorang Teman Sahabat Jemaat Yang Mengatakan Pak Jangan Pak Wisata Kita Kembali Wisata Kekal Istilah Wisata Pak Tepat Pak Ya Tepat Juga Sebenarnya Wisata Kan Kesannya Datang Kembali Lagi Tetapi Mau Menunjukkan Kenekmatan Keindahan Kenyamanan Saya Gunakan Kata Wisata Wisata Abadi Ingat Saya Kata Abadi Wisata Tidak Ada Abadi Wisata Kekal Jadi Panti Jumbo Itu Jadi Wisata Sementara Sebelum Pulang Ke Surga Kalau Kumpul Misalnya Saya Pak Agustinus Pak Giong Pak Temut Yustan Pak Ganda Pak Nyoman Kan Jadi Temenan Kita Udah Sama-sama Tua Udah Saling Mengerti Bagus Kan Bayangkan Kalau Kita Di Panti Jumbo Ketemu Orang-orang Yang Mudanya Main Judi Ngomong Anjing Babiku Lalu Kita Mestinya Umur Kita Tambah Tiga Tahun Jadi Tinggal Tiga Minggu Sebenarnya Tidak Tidak Orang Tua Di Panti Jumbo Itu Tidak Apa Karena Kalau Dipaksa Di Rumah Juga Tidak Baik Kalau Nanti Orang Anak Itu Anak Harus Ngurus Ekonomi Karena Susah Ekonomi Belum Anak Kalau Bandel Kalau Orang Tua Bandel Cucunya Bandel Orang Kungkungnya Lagi Jual Seri Empat Kakinya Waduh Sampai Orang Tuanya Jatuh Bonyok Kepalanya Papanya Tanya Kenapa Itu Anakmu Si Bu Jambrong Dia Nyingkat Kaki Papa Sampai Bonyok Gini Wah Papanya Marah Sini Kamu Buak Buak Ya Mendingan Di Panti Jumbo Tapi Juga Bisa Begini Kita Punya Tabungan Punya Rumah Hari Tua Kita Kita Manggil Suster Suster Sudah Ada Infus Sudah Ada Oksigen Kayak Covid Aja Jadi Di rumah Itu Tapi Jadi Kayak Panti Jumbo Tapi Di rumah Bisa Tidak Jadi Beban Nanti Tiap Malam Minggu Atau Minggu Siang Setelah Pulang Dari Rehobot Datang Ke Orang Tuanya Bagus Yang Kedua Memiliki Asuransi Asuransi Kesehatan Atau Jumlah Uang Tanggungan Yang Diambil Di Hari Tuanya Supaya Orang Tua Tidak Jadi Beban Bagi Anak Yang Mandiri Orang Tua Mengasuransikan Anak Yang Kecil Yang Nanti Akan Jadi Tanggungan Dia Untuk Asuransi Pendidikan Sehingga Pada Waktu Anak Nomor Satu Sudah Menikah Yang Satu Belum Selesai Asuransi Pendidikan Sehingga Tidak 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 Jadi Tidak Menikah Menyiapkan Pensiun Program Pensiun Tadi Sempat Saya Singgung Kita Punya Tabungan Yang Tiap Bulan Kita Bisa Ambil Dari Tempat Bekerja As Atau Dari Asuransi Dan Media Lain Kalau Di Luar Negeri Orang Tua Dapat Apa Namanya Tunjangan Dia Bisa Ngambil Uang Per Minggu Atau Apa Begitu Naibus Tidak Bayar Saya Sudah Pernah Pergi Orang Naibus Tidak Bayar Bahkan Masuk Gold Coast Masuk Gold Coast Waktu Itu Bayar Separuh Tidak Bayar Saya Lupa Pokoknya Ada Keistimewaan Kalau Orang Tua Tidak Tau Sekarang Orang Tua Di Luar Negeri Di Beberapa Negara Barat Itu Uang Tunjang Nya Itu Bisa Dikumpulkan Dalam Setahun Dua Kali Keluar Negeri Wisata Mungkin Tambah Hari Tambah Susah Kali Amerika Saja Tambah Sulit Mungkin Juga Tidak Seperti Dulu Orang Tua Dapat Tunjangan Naik Kendaraan Tidak Bayar Naik Kendaraan Tidak Bayar Naik Bus Tidak Bayar Masuk Tempat Tiburan Tidak Bayar Atau Bayar Sekian Persen Kalau Di Singapura Orang Orang Tua Diberi Pekerjaan Dia Bersihin Toilet Restroom Bersihin Restroom Bersihin Ya Begitu Orang Orang Tua Kita Makan Di Food Court Yang Mengambil Piring Piring Orang Tua Kita Kasih Tip Kadang Kadang Kaget Karena Jarang Dapet Tip Kita Kasih Tip Dia Tunduk Tunduk Kita Kasih Tip Kalau Kita Makan Tidak Habis Dan Masih Bersih Masih Bersih Orang Orang Susah Tapi Hidupnya Bisa Terlindungi Ya Ini Negara Negara Yang Sudah Lebih Maju Atau Lebih Makmur Begitu Nah Selagi Kita Masih Punya Uang Harus Berusaha Hidup Dalam Kesejahanaan Tidak Bergaya Hidup Konsumtif Demi Supaya Kita Tidak Menjadi Itu Tadi Loh Sandwich Jangan Menekan Hidup Dalam Kesejahanaan Jadi Mengelolak Pendapatan Keuangan Sejak Dini Secara Baik Lalu Yang Terakhir Bergaya Hidup Sehat Pola Makan Dan Pola Hidup Yang Baik Agar Tidak Menghabiskan Uang Untuk Pengobatan Waktu Saya Covid Saya Sempat Gula Darah 460 Hampir 500 Karena Obat Sejak 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 Turun Turun Terus Tadi Pagi Saya Pereksa Gula Darah Saya 96 Karena Puasa Terus Jadi Puasa Itu Sehat Puasa Itu Sehat Terkanan Darah Tinggi Turun Semua Baik Berat Kita Turun 78 Kilo Kalau Saya Mungkin Hampir 10 Kilo Turun Maka Baju Saya Mulai Kekombrong Menurut Saya Mulai Ini Tapi Bukan Hanya Puasa Saya Olahraga Everyday Saya Olahraga Istri Saya Paling Tahu Kalau Saya Tidak Olahraga Dari Pagi Sampai Sore Atau Malam Sibuk Jam Sembilan Malam Saya Masih Olahraga Seperti Dari Bernang Bernang Seminggu Tiga Kali Bisa Atau Kadang-kadang Bisa Empat Kali Supaya Hari Tua Saya Jangan Sakit-sakitan Lalu Menghabiskan Uang Untuk Pengobatan Nah Pola Makan Harus Bagus Kalau Saya Pola Makannya Agak Bahaya Karena Banyak Orang Ingin Membahagiakan Saya Ayo Pak Makan Ini Pak En Apa You Kill Me Begitu Saudara Jadi Yang Pertama Saya Ulangi Memiliki Tabungan Dua Asuransi Tiga Menyiapkan Pensiun Empat Hidup Sederhana Tidak Konsumtif Lima Mengelola Pendapatan Uang Sejak Dini Secara Baik Enam Bergaya Hidup Pola Makan Dan Pola Hidup Yang Baik Saya Juga Di Kesempatan Ini Perlu Menambahkan Begini Saudara Perlu Menambahkan Begini Saya Agak Merasa Bersalah Atau Bisa Merasa Bersalah Kalau Mendoakan Orang Sakit Itu Karena Kelaleannya Misalnya Darah Tinggi Darah Tinggi Itu Sangat Bisa Dikurangi Dengan Olahraga Teratur Makan Dindari Gula Dan Lain-lain Amaf Garem Dan Lain-lain You Bisa Mengurangi Gula Darah Bisa Jangan Pak Gula Darah Saya 300 Bisa Enggak Pak Oleh Kuasa Allah Mujizat Masih Ada Pak Bapak Tumpangin Tangan Bapak Bisa Minyak Urapan Saya Minum Biar Gula Darah Saya Turun Enggak Bisa Kecuali Lupus Kanker Seksadium Akhir Udah Tau Kanker Kenapa Kamu Makan Sembarangan Itu Kan Juga Mesti Harus Diperhatikan Saya Tidak Mau Konyol Konyolan Dan Terakhir Saya Sudah Sampaikan Di Mimbar Jemaat Harus Bisa Ketemu Tuhan Langsung Dan Mengalami Mujizat Dari Doanya Jangan Dari Saya Nanti Saya Dikultuskan Jadi Seperti Dukun Dan Jemaat Tidak Pernah Menjadi Dewasa Rohani Amin Sudah Oke Nah Sekarang Butir Yang Terakhir Panggilan Khususus Orang Percaya Ini Kalau Di Buku Lain Tidak Ada Ini Ada Di Suara Kebenaran Bagi Orang Percaya Terdapat Panggilan Khusus Dimana Orang Percaya Bukan Hanya Menanggung Keluarga Sendiri Orang Tua Keluarga Inti Dan Keluarga Besarnya Tapi Menanggung Siapapun Yang Tuhan Kirim Waduh Ini Bagaimana Ini Ini Sudah Roti Roti Tambah Ketela Mudah Tambah Ini Pak Orang Percaya Adalah Orang Yang Dipanggil Menjadi Penjaga Bagi Sesamanya Dan Hal Ini Tidak Dibatasi Oleh Ikatan Darah Daging Dan Kekerapatan Sebenarnya Jujur Ya Di dalam Hati Kecil Saya Waktu Saya Bicara Tadi Ada Kalimat Begini Res Resa Ini Kayaknya Tidak Berlaku Bagi Saya Cuma Saya Tidak Mau Ngomong Kalau Saya Penelitaya Bapak Ibu Dan Memang Saya Dipanggil Khusus Jadi Dalam Hati Saya Saya Berkata Gini Pak Ini Kayaknya Tidak Berlaku Bagi Saya Misalnya Saya Harus Menghemat Kayaknya Tidak Bisa Menghemat Karena Tanggung Jawab Saya Begitu Besar Benar Benar Besar Benar Benar Sering Mendesak Selalu Mendesak Jadi Kadang Kadang Dalam Hati Saya Berkata Begini Aduh Saya Kok Di Permiskin Oleh Keadaannya Dimiskinkan Oleh Keadaan Tetapi Tidak Pernah Jadi Miskin Tetap Saya Bisa Hidup Melewati Hari Hari Keluarga Tetap Cukup Saudaraku Tapi Kalau Untuk Beli Rumah Tidak Mungkin Saya Tidak Mungkin Saya Bukan Minta Rumah Sudah Punya Rumah Tapi Kan Biasanya Orang Mau rumah Lebih Gede Tidak Sudah Terbiasa Hidup Dengan Cara Begitu Sudah Bersyukur Saudara Bersyukur Dulu Kalau Saya Lihat Rumah Ada Halamannya Ada Pohon-pohon Saya Masih Pengen Sekarang Tidak Demi Nama Tuhan Sudah Tidak Sudah Mau Berkemas Saya Akan Investasikan Saya Untuk Pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Yang Tahun Ini Kami Akan Menghilangkan Beberapa Prodi Kita Punya Sembilan Prodi Kita Menjadikan Enam Hanya Teologi Dan Pendidikan Guru S1 S2 Pendidikan Guru Dan Teologi S3 Liniar Dan Kami Akan Konsentrasikan Kesitu Saja Tidak Yang Lain Kecuali Tuhan Suruh Nanti Untuk Buka Yang Lainnya Pernah Saya Pengen Membuka Fakultas Hukum Karena Saya Lihat Banyak Pengacara Pengacara Yang Tidak Bertobat Tambah Jadi Pengacara Tambah Jahat Tambah Pinter Tambah Ngakali Orang Tambah Pinter Bohong Sadis Maka Saya Tergerak Untuk Bikin Fakultas Hukum Jadi Menyekolahkan Orang Orang Yang Jadi Sarjana Tetapi Yang Betul-betul Sarjana Hukum Yang Betul-betul Baik Jangan Jari Lawyer Yang Membela Klien Juga Membela Musuh Dapat Dua-duanya Ini Jahat Jahat Sekali Yang Modil Itu Jahat Dikasih Uang Tolong Ya Distorkan Ke dia Supaya Hukumannya Dikurami Nggak Distorkan Paham Ya Pak Ya Dikasih Sepuluh Dikasih Dua Kesana Disini Kami Punya Pengacara Pengacara Itu Anak Sahabat Saya Yang Dulu Dari S1 Saya Sekolahkan Sampai Sekarang S3 Dia Magang Dia Sudah Magang Di beberapa Tempat Saya Bila Kamu Ikut Aku Aja Ini Kan Kayak Papanya Kamu Ikut Aku Kamu Jadi Pengacara Di Rehobot Apas Kalau Kamu Nakal Enggak Pak Kamu Jangan Begini Kalau Misalnya Ada Orang Mau Bayar Langsung Jangan Lewat Kamu Terus Kamu Juga Bersih Sudah Tahu Bagaimana Seringkali Orang Punya Masalah Dan Tidak Bisa Dibantu Banyak Orang Miskin Boro Pengacara Rehobot Mesti Punya Yang Bantu Orang Miskin Tidak Dibayar Tapi Yang Mampu Tolong Dikasih Uang Transport Atau Bagaimana Yang Pantes Tapi Pasti Dia Tidak Punya Muka Dua Sudah Membantu Jadi Klien Dia Ambil Dari Musuh Nah Itu Kalau Tuhan Ijinkan Saya Buka Fakultas Hukum Satu Fakultas Lagi Yang Saya Mimpikan Kalau Tuhan Ijinkan Fakultas Sosial Politik Jangan Orang Kristen Cuma Sembayang Di Gereja Mas Undung Di Gelanggang Politik Kalau Anggota DPR Kita Orang Orang Yang Model Nyol Nyol Atau Sepanyol Tau Suara Nyolong Atau Nyolong Nyolong Kan Rusak Negara Ini Ya Saya Tidak Mengatakan Anggota DPR Semua Begitu Tidak Hari Esok Nanti Kita Punya Anggota DPR Yang Baik Baik Bisa Menggarami Dunia Politik Kalau Perlulusan STT Eku Eku Meni Ini Saya Sudah Suruh Nanti Kamu Jadi Polisi Kamu Lulus Kamu Ambil TNI Begitu Jangan Semua Mesti Kota Di Gereja Haliluyah Haliluyah Alkitab Yang Perempuan Perempuan Sudah Saya Kasih Tahu Nanti Yang Pinter Saya Berang Pak Gustinus Yang Pinter Kita Sekolahkan Bidan Supaya Ke Daerah Bukan Bawa Ijazah Teologi Guru Agama Bidan Tapi Bidan Yang Bisa Berkhutbah Bidan Yang Bisa Mengajar Agama Kristen Makanya Uang Saya Tidak Pernah Bisa Betah Bukan Saya Bukan Laki Malam Dana Ini Makanya Yang Tadi Itu Buat Saya Tidak Cocok Tapi Saudara Jangan Ikut Saya Kita Beda Saya Di Gerija Beda Dan Saya Enjoy Sekali Dengan Hidup Seperti Ini Saya Enjoy Saya Dipanggil Untuk Menjaga Menjaga Jemaat Yang Tidak Sekolah Yang Tidak Bisa Bayar Ruang Pangkal Dan Lain Lain Saya Menjaga Dan Saya Duh Percaya Banget Bahwa Apa Yang Kita Tabur Itu Kita Tueh Di Kekekalan Tidak Usah Menueh Disini Orang Tidak Tidak Perlu Say Thank you Ke Kita Biar Tuhan Jadi Saksi Kita Sudah Menanam Budi Baik Orang Orang Tidak Terima Kasih Orang Opo Opo Aduh Tidak Apa Bro Itu Semua Nanti Perhitungkan Di Keabadian Di Pengadilan Kita Semua Ini Hamba Tuhan Yang Harus Memikirkan Keselamatan Orang Lain Jika Ditinjau Dari Hal Terkait Terkait Keuangan Atau Finansial Kita Ini Bendahara Kita Kasir Kasir Tuhan Makanya Kalau Kita Punya Sikap Hati Seperti Ini Boroboro Jangankan Orang Tua Orang Lain Pun Kita Tolong Apalagi Orang Tua Saudara Family Mesti Kita Tolong Kita Jadi Anggur Yang Tercurah Roti Yang Terpecah Jadi Kalau Ada Orang Kristen Yang Terhadap Keluarganya Sendiri Tidak Peduli Terhadap Orang Tua Masa Bodoh Itu Kartu Mati Saudara Kartu Mati Dia Saya Pernah Pasti Menyaksikan Majelis Atau Aktivis Bawa Orang Tua Orang Tuanya Suruh Gendong Anak Bisa Ini Lu Ya Enggak Menghormati Orang Tuamu Depan Orang Dia Boleh Gendong Anak Tapi Biar Dihormati Depan Ini Mama Saya Tolong Dianggat Gendong Itu Lu Ya Aduh Tuhan Untung Saya Enggak Jadi Tuhan Kalau Jadi Tuhan Saya Gambar Dia Marah Saya Nggak Tuhan Boleh Begitu Sama Orang Tua Aduh Saya Juga Pernah Lihat Ada Anak Muda Nggak Main Tau Orang Di Depan Orang Ini Nama Sih Gitu Gitu Nier Mama Ditujuk Depan Orang Aduh jadi suaraku sekalian ini yang saya bisa sampaikan sudah satu jam kira-kira jadi emosi saya gak turun-turun dari tadi emosinya gak panas ya melihat dunia ini luar biasa jahatnya oke cukup itu dulu silahkan Reza rasanya dari penjelasan Bapak yang terakhir judul berikutnya mesti kita ganti Pak bukan sandwich generation tapi lapis legit generation karena yang limpanya banyak sekali lapis legit generation oke Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kita saya akan bacakan ya Pak dari 0811 855 sekian 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 selamat pagi Pak saya akui bahwa hidup sebagai sandwich generation itu tidaklah mudah di satu sisi saya harus menjalani hidup saya sendiri serta menopang hidup orang tua dan keturunan saya juga harus menyeimbangkan semua aspek baik just money maupun rohani agar saya bisa menjalani keadaan sebagai sandwich generation tapi beberapa waktu belakangan ini hati saya tidak tenang karena setiap di rumah saya selalu mendengar percakapan atau hal-hal yang tidak patut untuk didengar saya seperti jenuh dengan keadaan seperti ini dan akhirnya memutuskan untuk membatasi interaksi di rumah di satu sisi mereka adalah orang tua yang hidupnya sudah pasti bergantung kepada anak-anaknya di sisi lain hati saya tidak sejahtera harus mendengar hal-hal yang tidak patut untuk saya dengarkan saya sudah coba bicarakan baik-baik tapi sepertinya tidak ada perubahan apa yang harus saya lakukan dengan keadaan seperti ini Pak? oke yang bertanya ini sebenarnya menuntut keadaan seperti yang dia inginkan ini sebenarnya istilahnya pemberuntakan terhadap lingkungan pemberuntakan terhadap situasi atau pemberuntakan terhadap kondisi Bapak Ibu semua ini menjadi pelajaran jangan memberuntak terhadap situasi sebab kalau kita masih memiliki sikap itu kita tidak akan tenang hidup dimanapun tidak ada kondisi yang kondusif untuk kita mencapai kebahagiaan kecuali LB3 ingat ini yang kedua yang bertanya ini masih memiliki tuntutan agar orang tua menjadi seperti yang dia inginkan apalagi sudah tua tidak bisa diubah jalan yang terbaik adalah diam diam itu perlu seni diam itu tidak gampang loh ah nanti saya diam saja gampang tidak bisa diam itu lebih sulit dari ngomong loh lebih baik kita ngomong daripada diam kita nyimpan tapi belajar meledakkan sesuatu di dalam lama-lama kita tidak ada bunyinya teduh jadi jangan tidak menerima kenyataan itulah keadaan yang kedua jangan menutup orang menjadi seperti yang kita mau yang ketiga keadaan itu mendewasakan kita saya senang dengan kalimat saya mengurangi interaksi betul mengurangi interaksi bukan tidak berinteraksi kadang-kadang orang tua itu ingin didengar dengar saja tidak usah komen oh gitu ya mam cukup orang tua kan gak bilang gini ayo ngomong komentar mau apa kan gak selalu begitu kan yaudah diam oke oke gitu mam oke mam oke mam gitu aja dan itu proses pendewasaan kita dan orang yang bertanya ini ini orang yang sebenarnya punya kerinduan jadi orang baik orang ini orang yang sudah digarap Tuhan dan sedang digarap Tuhan kasih tau dia bahwa dia akan masuk langit baru bumi baru dan menjadi anggota keluarga kerajaan surga oke oke berikutnya shalom Pak Eras terima kasih untuk topik yang sangat memberkati ini saat ini saya berusia hampir 40 tahun dan belum memiliki anak bukan dikarenakan tidak bisa punya keturunan melainkan saya harus menopang kehidupan orang tua saya sehingga saya beserta pasangan memilih untuk menunda memiliki keturunan saat ini kami harus menanggung orang tua sepenuhnya termasuk biaya berobat dan uang jajan setiap tahun juga kami menopang biaya sewa rumah tempat tinggal kami karena orang tua kami tidak memiliki aset salah menggunakan uang katanya ya sudah semua kami topang tetapi orang tua tetap menuntut anaknya untuk memberikan lebih terkadang hati saya menangis setiap kali mengingat sampai saat ini saya belum bisa memberi lebih untuk gereja kami berusaha memberikan yang terbaik sebisa kami tetapi orang tua terus menuntut dengan menyalahgunakan kotbah Pak Eras mengenai anak-anak harus berbakti kepada orang tua jika tidak bisa diberikan maka dianggap tidak hormat kepada orang tua banyak orang tua beranggapan bahwa anak adalah investasi sehingga wajib hukumnya untuk anak membalas orang tua saya ingin meminta pandangan Bapak mengenai situasi yang saya alami ini oke yang pertama soal dia tidak punya anak kalau itu memang karena membantu orang tua bagus tapi ditanyakan Tuhan enggak karena orang tua boleh menjadi tanggung jawab kita tetapi perasaan Tuhan harus lebih kita utamakan dan jangan berpikir dengan punya anak lalu dia tidak bisa membantu orang tua Tuhan punya banyak jalan tetapi kalau dia memang dengan tulus tidak punya anak karena mau lebih fokus kepada orang lain ya itu mulia sekali tapi jangan diratapi keadaan itu harus diterima sebagai kehormatan begitu lalu mengenai orang tua yang gagal tadi itu asetnya mengelola keuangan mengelola keuangan ya kalau tahu ditulis dia bilang oke deh oke deh pasti punya analisa yang baik karena sudah dewasa kesalahan orang tua kita harus pikul karena waktu kita kecil salah orang tua pikul kesalahan kita dan itu harus dianggap sebagai kesalahan bersama ya itu kesalahan berjemaah kesalahan bersama tetap orang tua harus dipikul lalu mengenai permintaan yang melampaui jangan merasa bersalah tidak bisa memenuhi keinginan orang tua tetapi harus merasa bersalah kalau tidak memenuhi yang primer yang primer harus dipenuhi setelah itu jangan merasa bersalah jangan menidik orang tua dari tuanya masuk neraka enak-enak aja dia minta dan itu pun bukan karakter yang baik tetap harus memberi tetapi tetap dalam batas tertentu bukan terus diumbar suka-suka Tuhan juga tidak berkenan akan hal tersebut nah kepada yang menanyakan ini diam saja jangan berkata papa jangan menyalahgunakan khutbahnya Pak Eras jangan walaupun kita tahu itu senjata satu-satunya paling pemangpamukas untuk para pecinta suara kebenaran kata Pak Eras mam kata Pak Eras mamanya pun juga dilabrak pakai khutbah kata Pak Eras jangan ditanggapi yang itu jadi yang terakhir adalah coba gumuli kalau memang punya anak punya lah dan jangan takut nanti gak bisa memenuhi kebutuhan orang tua Tuhan punya banyak jalan dan yang paling terakhir disitu ada satu kekhawatiran mengelihat yang namanya kekeruhan keadaan ini kan kisruh ada suasana kisruh ada kusut betul gak? ada kesan roh kudus akan memberi hikmat bagaimana menghadapi orang tua percayalah tetaplah bersama dengan kami dalam doa bersama truth ID Tuhan beri hikmat teruskan jangan lupa subscribe Bapak Ibu ya oh jangan lupa subscribe truth ID sekalian Pak sekalian satu-satunya thank you oke pertanyaan berikutnya Pak mohon penjelasan tanggapannya setelah orang tuanya meninggal anak tertua tidak peduli pada kehidupan dua adiknya yang sakit-sakitan tidak bisa kerja dan sudah dewasa kehidupan kedua anak tersebut diurus oleh abangnya yang lain yaitu seorang duda yang bekerja serabutan mereka empat bersaudara kehidupan yang memprihatinkan untungnya ada topangan bantuan dari gereja udah gitu aja Pak saya cuma harus mengatakan saya cuma harus mengatakan bahwa tidak ada situasi di mana orang dipaksa masuk neraka tidak ada situasi di mana orang dipaksa berbuat dosa tidak ada situasi di mana orang dipaksa tidak bisa memikul dua adik yang masih belum mandiri sekarang dipikul oleh saudaranya yang sebenarnya kurang mampu yang pas-pasan duda itu ya duda bekerja serabutan duda belum nikah atau duda sudah pernah tidak ada penjelasan serabutan ya serabutan berbahagialah duda ini karena bertanggung jawab atas adiknya yang nanya ini siapa duda itu jangan-jangan jangan-jangan yang nanya si duda maka saya bilang berbahagialah duda ini cuma duda yang ketinggal istri istri kabur istri meninggal atau apa saya tidak tahu dan kita mungkin tidak perlu tahu kan kita gak pernah tahu siapa yang nanya kan saya termasuk tidak tahu nomor telepon juga saya tidak tahu tetapi yang nanya ini kalau dia duda itu berbahagialah dia ini kayak isi duda ini yang nanya saudara 14 dia pasti duda itu atau salah satu kalau dia salah satu kenapa gak ngurus yang dua ya kan jadi kecil kemungkinan dia bukan orang lain kecuali si duda oke selamat berjuang jadi pak duda mungkin boleh berikan tanggapan pak ya jadi ceritanya lengkap baik pertanyaan berikutnya salam pak bagaimana jika ada anak yang punya kepaitan kepada orang tuanya karena orang tuanya mendidik kami dengan disiplin yang keras sementara didikan itu bukan hanya dia yang terima tapi saya dan semua saudara saya juga menerima didikan yang sama bahkan dia juga jadi membenci dan pahit kepada saya karena saat saudara saya konflik dengan orang tua kami saya menunjukkan sikap berpihak kepada orang tua kami kepaitan itu sampai menutup akal sehatnya dengan meniadakan perbuatan orang tuanya yang membesarkan dan memperlengkapi kebutuhannya dengan sangat baik contohnya disini tambahkan dikasih kendaraan saat sekolah dan bahkan saat dia terpuruk ekonominya orang tua ikut memodali tapi sayangnya sampai orang tua sudah tiada dia masih tetap menunjukkan kepaitannya dengan berkata bahwa selama hidup orang tua dia tidak pernah mendapatkan yang baik dari orang tua kami apa yang harus kami lakukan sebagai saudara kandungnya pak saya jawab dulu untuk terakhir ini enggak pertanyaan terakhir yang ke depan saya mesti ngomong dia harus jadi teladan satu jangan banyak bicara cukup jadi teladan yang kedua jangan jadi pahit sama adik ini pahit lawan pahit nanti pahit pangkat dua jadi tunjukkan kasih dan perhatian untuk mewakili kegagalan orang tua jadi dia mewakili kegagalan orang tua membayar hutang orang tua yang dianggapnya sebagai hutang jadi yang bertanya ini luar biasa punya tanggung jawab dan kehormatan jangan banyak bicara jangan berkhutbah lagi ingat itu jangan pahit nanti pahit pangkat dua tapi jadi teladan lalu mewakili orang tua untuk menunjukkan kasih dan perhatian pasti Tuhan akan buat kondisi untuk bisa menunjukkan kasih itu namun jika sudah dilakukan demikian dia masih tidak berubah harus direlakan ngerti maksudnya ya Tuhan saja gak bisa mencegah dia sebab orang model begini ini sebenarnya betul-betul pahit atau meng-create kepahitan sebab ketidakpuasannya terhadap kehidupannya atau keadaan dirinya sendiri atau ada keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi dia harus mencari kambing hitam dan satu-satunya di kambing hitam kan adalah orang tua aku seperti ini karena orang tua dan ini jahat saya ingatkan kepada semua saudara jangan mengingat kesalahan orang tua oh dia gak pernah menyekolahkan saya oh dia dulu keras oh orang lain saja yu ampuni yu lupakan apalagi orang tua ini sudah berapa kali saya baca begini dari abang tidak boleh mengingat kesalahan orang tua tidak boleh sama sekali karena ketika kita dilahirkan itu hutang yang tidak terbayar you exist itu karena orang tua dan seburuk-buruknya orang tua pasti pernah menanam kebaikan yang tidak pernah bisa dibalas jadi harus tidak mengingat sama sekali kesalahan orang tua gak adil pak demi nama Tuhan Yesus Tuhan maunya begitu jadi tidak boleh mengingat sedikit pun kesalahan orang tua kita harus lihat budi baiknya bukan kesalahannya sama sekali nah kalau orang mengemukakan kepahitan itu seringkali karena kompensasi dari ketidakpuasannya menghadapi hidup kegagalan dan lain-lainnya orang ini sakit jiwa dan lebih berat dari orang yang sakit jiwa pada umumnya di rumah sakit di sana di grogol ini sakit jiwa berat karena ini masuk bakal masuk neraka kalau tidak berubah ini jahat orang begini udah meninggal orang tua masih diingat-ingat kadang-kadang orang tua masih hidup tuh dia ngomongin ke orang-orang sampai orang tuanya sakit orang tuanya tidak boleh ingat misalnya begini misalnya begini papa saya tuh gak nyekolahin saya loh saya jadi seperti ini karena usaha saya loh seandainya begitu gak usah ngomong berkali-kali depan orang tua terus udah meninggal orang tua jadi contoh untuk anak dulu papa gak disekolahin sama opa papa bisa sukses papa bekerja jangan depan orang-orang ini papa ini gak nyekolahin saya nih aduh itu gak boleh tidak boleh ingat kesalahan orang tua yuk kan tidak tahu kondisi yang ada waktu itu yuk bisa dilahirkan ibu udah syukur-syukur loh ngerti gak waktu yuk dilahirkan papa nungguin mungkin juga waktu gak punya uang minjem uang lalu biaya persalinan yuk gak bisa bayar jadi gak boleh ingat kesalahan orang tua amang itu amang harus dihormati setinggi-tingginya kok jadi emosi yaudah itu aja tapi bener pak bener pesannya bener ya berarti kadang-kadang juga orang tua kan mereka tidak mau berbuat jahat ke anak atau melakukan kesalahan tapi karena keadaan yang membuat akhirnya mereka melakukan kesalahan saya ngomong gitu bener kalau itu mama misalnya dulu papa mamanya penjudi mamanya juga wanita gak bener produknya kan begitu sekarang yuk punya mama produk seperti ini saya mau disalahkan mulutnya mama saya jahat banget dia kutukin saya berkali-kali ya memang kondisi seandainya dia mau dilahirkan ditanya kamu gak dilahirkan ditanya Tuhan atau ditanya Malekat menjadi begini modelnya gak mau kasihan mama dengan kondisi rumah tangga papa penjudi mama pemabok juga jadi produknya rusak lalu melahirkan anda jangan ingat terima kasih aja kepada mama ya aduh udah itu dulu oke pertanyaan berikutnya pak shalom pak era saya mau bertanya anak saya usia 8 tahun kecanduan game di handphone sehingga kalau diambil handphonenya selalu berontak-berontak dan tidak sering juga sudah mulai ada kata-kata sia-sia bagaimana cara mendisiplinkannya ya itu pertanyaan pertama pak pertanyaan keduanya saya juga sedikit kecewa sama suami karena selalu memperhatikan keluarganya yang sebenarnya mereka orang yang berada dan banyak hal suami dalam mengambil keputusan tidak melibatkan saya sebagai istri gimana ya harus saya bersikap kepada suami bapak ibu dalam hidup ini selalu ada soal yang tidak bisa terjawab oleh kita seperti pertanyaan ini saya gak bisa menjawab kalau Tuhan bilang ya berdoa itu belum jawaban kan tapi kan seharusnya anak ini karakternya bagaimana mengapa main game di kelas berapa di rumah ada kegiatan apa misalnya nih minta hikmat Tuhan tentunya ya jam-jam itu dibuat kursus setelah kursus dibikin apa dibuat dibuat didesain waktunya nanti cari apa kesibukan lain pasti Tuhan akan memberi hikmat jadi bagaimana menghadapi anak kecanduan game ini mah bukan masalah seorang ibu banyak ibu-ibu begini banyak ibu-ibu begini yang pertama beri dia kesibukan yang lain yang dia bisa juga menyukainya dua jangan merenggutnya secara kasar tapi pengaruhi untuk bisa mengalihkan perhatian itu lebih bijaksana tiga beri kasih sayang yang limpah hobinya dia apa makan kue tio misalnya senangkan dengan kue tio dia merasa maknyus dengan mamanya dia suka terus sesuatu mama aku pengen sepatu yang menyala misalnya oke mama jalan bareng kesenangan apa yang bisa membuat dia beralih berikan perhatian ke situ saya yang bisa menjawab begitu nah disini roh kudus yang harus memimpin memberi hikmat untuk menuntun ibu ini bagaimana menggarap anak tersebut nanti bisa lewat guru lewat lain-lain pasti Tuhan akan memberi hikmat minta hikmat Tuhan yang kedua menghadapi suami ini ini juga tidak terjawab tapi saya sering mengatakan satu senjata pamungkas kita itu satu diam itu pemungkas orang pikir diam itu tidak tidak punya kuasa wah ini kata diam itu luar biasa saudaraku power of silence ya kuasa itu kuasa diam itu luar biasa ya waduh saya sudah membuktikan saudara diam itu berkuasa karena dengan diam kita mengharapkan pertolongan Tuhan dengan diam kita mengandalkan Tuhan dengan diam kita lebih menantikan pengadilan Tuhan wah tambah benar hidup kita jadinya dengan diam satu lagi Allah bertindak jadi tunggu aja Allah bertindak ini kalau model ibu seperti ini dengan suami seperti ini saya gak yakin diomongin suaminya bisa lebih baik diam nanti kalau Tuhan beri hikmat ucapan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat kapan dimana bagaimana Tuhan pasti beri hikmat dan jangan iri kalau uang suami lari ke keluarganya anggaplah itu saudaraku pengabdian saudara kepada orang tua dari suami tersebut dan lakukan semua untuk Tuhan kepada ibu ini ibu ya ikuti aja terus airi doa bersama saya setiap pagi kita bisa berkemas-kemas dengan baik lalu nanti saudara bisa berkata bagaimana bu jawabannya bisa dilewati oke baik bapak ibu bagi bapak ibu yang masih ingin ngirimkan pertanyaan bisa mengirimkan ke nomor 0811 9935 700 ya saya ulangi sekali lagi 0811 9935 700 baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya pak selama siang pak era saya mau bertanya mama saya sudah dipanggil Tuhan bulan Agustus tahun lalu kami ada 9 bersaudara 6 sudah hidup mandiri bekerja dan berkeluarga saya masih punya 3 adik yang tinggal di rumah tinggal sama papanya semenjak mama saya tidak ada saya rutin setiap bulan kirim uang buat adik-adik buat beli jajan dan kebutuhan mereka nah semenjak mamanya gak ada papa saya menjadi sibuk dengan dunianya main handphone social media sampai akan menikah lagi karena ketemu perempuan di social media saya dan adik-adik saya sangat terpukul karena sejak ketemu perempuan itu papa saya jadi kasar adik-adik di rumah sering dibentak bahkan dilempar-lempar barang pak dalam waktu dekat papa saya akan menikah dan memutuskan untuk tinggal di rumah lain beli rumah lagi dan dia berkata tidak akan bertanggung jawab terhadap 3 adik saya karena papanya merasa dengan perlakuan saya suka memberi uang jajan tiap bulan saya dianggap melangkahi papanya menjengkali papa saya padahal niat saya tulus pak saya mau adik-adik saya tidak kecewa dengan keadaan ini dan saya berusaha untuk hadir bagi mereka menjadi seorang kakak atau penganti mamanya saat ini hubungan saya dengan papa saya tidak baik saya di blokir nomornya dan papa saya berkata kalau saya meninggal kamu jangan datang mohon nasihatnya pak bagaimana saya harus bersikap masalahnya pasti tidak sesederhana ini pasti si penanya ini pernah mengucapkan sesuatu atau bertindak sesuatu yang melukai papanya sampai kalau aku meninggal kamu jangan datang kalau hanya soal uang jajan tidak mungkin sampai begitu dan uang jajan ini mungkin juga hanya sebagai alasan saja ada faktor lain misalnya waktu dia mau menikah mungkin keluarga membuat serangan gencar ke dia seperti Rusia menyerang Ukraina dia bom dia bom sini sehingga si ayah jadi kepahitan mungkin maybe maybe yes maybe not tetapi ini kondisi sudah tidak baik saran saya adalah si ini sudah berkeluarga dia sudah tinggal di rumah lain kayaknya belum ya pak tapi gak ada info detailnya ya oke jadi begini jangan lagi ngomong kepada orang tua atau menasihati jika bersedia sebagai Bapak Rohani kalau diakui Bapak Rohani kirimkan SMS minta maaf Papa minta maaf atas setiap kata jangan pakai kalau kata kalau itu kesombongan kalau ada salah itu kesombongan itu ketidaksediaan rendah hati katakan begini Papa Mama ayah Papa maaf atas kesalahan yang saya lakukan baik sikap dan perkataan cukup setelah itu urusi adik-adikmu dan jadi pengganti ibu dan Papa saya tidak kasih tahu anak adik-adiknya umur berapa misalnya 3, 5, 7 atau 15, 20, 21 so kita gak bisa gak bisa tahu gambaran yang jelas lalu dia sudah menikah belum kalau dia sudah menikah punya anak kan masalah lagi tetapi tetapi apapun kayaknya rasanya wanita ini masih bisa melindungi adik-adiknya udah gak apa-apa tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita tadi Bapaknya main apa handphone itu ya social media handphone sampai ketemu istri barunya di social media ini seperti beli kucing dalam karung ternyata bukan kucing ular mudah-mudahan tidak ya tapi gak boleh loh dapat jodoh begitu gampang lewat media itu bahaya kita tidak tahu hidup hari-harinya tapi sudah terlanjur membangun cinta kalau cinta itu wah biar wajahnya jadi kayak apa tetap saja cinta itu loh apalagi wanita pria juga begitu ini Bapak umurnya berapa kita gak tahu kalau dia puber ke dua atau ketiga wah kuat ini kuat dia lagi puber berikutnya kuat sekali lalu wanita umur berapa kita gak tahu Bapaknya misalnya umur 56 itu wanita umur 30 wah udah udah bisa anda karu-karuan tapi ya kepada yang bertanya tetaplah bersama dengan kami di Truth ID jangan lupa mensubscribe dan klik tombol lonceng tekan tombol lonceng supaya kalau ada khutbah-khutbah konten kamu diingatkan dan tidak ngurusin Bapak umur kalian lagi sampai dia udah seneng sekarang ya urusan sama kita aja Truth ID oke terus oke pertanyaan berikutnya Shalom Omeras menurut Omeras apakah ada di dunia ini kemiskinan orang tua yang bisa sampai membuat dia tidak dapat menghidupi anaknya sama sekali dengan alasan ekonomi sebagai catatan tambahan akhirnya Pantiasuhan sebagai jalan keluar secara total soalnya yang saya temukan ada teman saya yang punya orang tua tapi tinggal di Pantiasuhan tidak sama seperti saya mereka suka dikunjungi sesekali pernah papanya papa penanya berjanji akan membawa dia jalan-jalan saat liburan sekolah tapi gagal karena mamanya marah-marah di sebelahnya jadi ini anak dititipkan ke Pantiasuhan iya karena alasan kemiskinan ekonomi memang kadang-kadang tidak bisa dibantah ya ini kalau begini membuat hati saya juga suka agak hancur ya jadi begini loh orang tua itu setengah mampu pun kalau lingkungannya buruk anak itu rusak lebih baik di rumah yatim piatu yang lingkungannya lebih aman dan lingkungan yatim piatu itu membuat anak prihatin kalau yatim piatunya baik itu lebih membuat anak itu berhasil daripada di luar bukan masalah ekonomi juga masalah lingkungan itu masalahnya makanya begini Bapak Ibu saya ini akan ada beberapa orang yang di luar kota yang saya sponsori juga saya sponsori untuk menyekolahkan anak-anak SMA jadi kalau SMP terlalu muda SMA jadi mereka SMA dilatih tapi harus tinggal di rumah seluruh dengerin terus ID dulu di beberapa tempat ada 14 orang ada 11 orang saya tupang tapi yang sekarang ini saya baru tidak terlalu konsen karena saya konsen ke STTE ini tapi saya masih punya cita-cita jadi apalagi di Indonesia bagian timur Jayapura Merauke waduh rawan rawan anak-anak bisa pindah agama anak muda karena gak ada yang diurus sembarangan nah itu perlu orang yang membesarkan anaknya mau 5 orang mau 10 orang 15 orang tinggal lalu disekolahkan tinggal di rumah itu makan seadanya sekolahnya juga sekolah sekolah negeri atau sekolah swasta yang murah dulu cita-cita saya membuka sekolah tapi mahal sekolah itu lebih baik disekolahkan aja jadi yatim piat itu bukan buruk loh itu baik loh ada di satu tempat saya juga sedang membangun rumah yatim piat dan saya bilang kalau bisa sampai SMA saja jangan anak-anak tapi kalau nanti gak ada pilihan ada anak-anak ditaruh depan pintu rumah ya terima saja tapi syaratnya satu suara kebenaran dia harus mendengar suara kebenaran supaya nanti kalau sudah SMA lulus mau kuliah di Jakarta mau ke STTE mau sekolah apa harus dilengkapi dengan suara kebenaran sudah siap ya Pak saudara kita harus takut kita akan mati setiap saat kita buat investasi apa di kekekalan saya bicara ini bukan mosok nunjukin sahibat enggak aduh ya baca nurani dengan baik kita sudah sejauh ini kok saudaraku kita rindu saudaraku ini kayak begini-begini orang tua-orang tua yang tidak bisa membesarkan anak karena orang tuanya gak mampu atau orang tua itu tidak punya moral aduh di abam itu ada yang dijual ke orang lain jadi pelacur dijual aduh benar-benar ya jadi gak apa-apa ini di rumahnya tempiatu itu gak salah asal rumahnya tempiatunya membawa kepada kebenaran atau Kristen ya Tuhan itu berkenan sekali loh ngurus orang-orang susah Tuhan berkenan oke teruskan oke pertanyaan berikutnya Shalom Pak terima kasih atas pelajaran hidupnya pertanyaannya ceritanya orang tua saya terlihat hutang di bank karena kelakuan saudara kandung saya dengan menjaminkan sertifikat rumah orang tua tetapi saudara saya lepas tanggung jawab tidak membayari cicilan di bank singkat cerita rumah mau disita bank orang tua minta bantuan kepada saudara-saudara saya kami punya tujuh saudara tetapi mereka semua tidak mau tahu padahal ada saudara yang lebih mampu akhirnya saya yang menanggung hutang itu hingga selesai mengingat itu rumah tinggal orang tua saya padahal saya juga sebenarnya tidak mampu secara finansial hanya bermodalkan iman singkat cerita hutang di bank sudah lunas untuk menghindari hal sama terjadi lagi di rumah dan tanah itu dibalik nama atas nama saya seperti janji orang tua waktu itu tapi sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menguasainya hanya supaya rumah itu tidak dijaminkan oleh saudara-saudara saya lagi karena terbukti begitu mereka tahu kalau rumah itu sudah selesai di bank ada saudara saya yang bermaksud meminjam sertifikat rumah itu untuk dijaminkan di bank dengan alasan untuk modal usaha tetapi saya tidak memperbolehkan karena pengalaman yang lalu apalagi sekarang kondisi pandemi ekonomi kami sedang jatuh apakah tindakan saya salah karena saudara saya akhirnya menurut saya mau menguasai harta orang tua pohon sarannya saya setuju pindahkan namanya atau saran saya dijual langsung dijual jual saja baru uangnya beli rumah lebih kecil atas nama orang ini bukan nama orang tua lalu orang tua suruh tinggal disitu kalau sisa uangnya kasihlah ada adik abang-abangnya bagi-bagi orang tuanya nyaman disitu pakai atas nama orang ini karena orang ini bisa dipercaya dia sudah bisa bayari walaupun pas-pasan hanya bayarnya gak pakai uang pakai iman pakai iman saya gak tahu gimana bank menerimanya itu mata uang baru pak ya itu cilanya berapa tiap bulan 7 juta yaudah saya bayar pakai iman tapi maksudnya itu terseok-seok percaya Tuhan tolong akhirnya jurus Rehobot yang dipakai bisa dilewati dan sampai lunas ya pak lulus oke pertanyaan berikutnya dua pertanyaan lagi ya pak shalom selamat siang pak saya mau tanya saya usia 49 tidak punya anak kadang bosan hidup karena tidak punya anak bagaimana pak sebagai orang Kristen saya harus bersikap dia punya suami gak ini laki itu perempuan nih wah tidak ada info namanya pak baunya perempuan kalau sampai laki-laki begini itu serem nih sakit jiwanya kalau perempuan masih bisa dimengerti tapi kalau laki-laki mau bunuh diri gara-gara gak punya anak nah ini agak ada kelainan dia tidak tahu tujuan hidupnya what is the reason we live apa alasan kita hidup hidup itu tujuannya bukan menikah bukan punya anak hidup itu untuk Tuhan Tuhan saja yang harus dicintai Tuhan jadi tujuan hidup karena Tuhan jadi tujuan hidup menikah gak menikah gak masalah punya anak gak punya anak gak masalah jadi kita tidak bisa menjelaskan kepada saudara ini sampai dia ikut truth ID 2 tahun 2 tahun baru dia happy gak punya anak orang gak punya anak kok ribut gak masalah nanti kamu juga mati gak bawa anak emangnya kalau mati kau bawa anak ikut masuk kubur mati juga sendiri baru di kekekalan kita akan menikmati semua kehidupan yang ada di bumi ini juga ada di sana hidup yang sesungguhnya itu nanti bukan sekarang begitu jadi kasih tahu dia ikut 2 tahun dulu 2 tahun ikut 2 tahun jangan lupa subscribe men-subscribe pencet tombol lonceng tapi saya mau beritahu dia ikut ini juga sudah luar biasa berarti kalau sudah mendengar jawaban saya ini dia akan sekian persen dapat kekuatan baru you tidak punya anak you bisa punya banyak anak anak-anak rohani juga anak-anak angkat yang bisa lebih menyayangi Anda daripada anak kandung ngerti gak saya sudah dengar banyak cerita orang tua yang kecewa dengan anak kandungnya sendiri dan berkata kalau aku tahu anak seperti ini aku tidak melahirkan dulu Anda gak pengen begitu kan tapi sebaliknya ada anak-anak yang bukan anak kandung mencintai kita dengan segenap jiwanya amin terus kah ternyata ada tambahan info misalnya penanya perempuan dan punya suami pak oh gak apa-apa lah bu you bisa ngurusin anak orang ke yatim piatu atau berdoa minta petunjuk Tuhan boleh gak punya adopsi anak boleh gak kalau gak jangan bantu sekolah minggu umurnya berapa gak ada info pak bantu sekolah oh sorry 49 49 yaudah gak apa-apa nah punya anak itu gak apa-apa rasanya mau mati atau apa tadi itu bosan hidup pak nanti kalau begitu punya anak-anak nakal aku bosan bosannya beda ya pak bosannya beda betul gak ada orang tua-orang tua yang bosan hidup karena anaknya nakal lebih baik yuk berdua kamu suami istri cari Tuhan bilangin kita ikut pak Eras berkemas-kemas dari Mesir dunia ke langit baru bumi baru baik oke pertanyaan berikutnya selamat siang pak Eras sejak menikah beberapa bulan saya dan suami tinggal di rumah ibu mertua cukup banyak konflik yang terjadi seperti perbedaan pendapat pilihan makanan dan cara membersihkan rumah sejujurnya menurut saya ibu mertua saya orangnya kurang bersih seperti habis masak gak langsung dibersihkan barang-barang yang menurut saya harusnya dibuang seperti bekas bungkusan barang-barang rusak dikumpulkan yang akhirnya lemari jadi penuh sampah kadang hal tersebut membuat saya kesal benci gregetan dan akhirnya merasa berdosa terus menerus padahal hal tersebut termasuk masalah minor dan harusnya tidak boleh mengganggu pertumbuhan iman saya akhirnya saya jadi tidak fokus berdoa dan seperti ada suara-suara di pikiran yang mengingatkan bahwa saya banyak dosa dan tidak layak dihadapan Tuhan saya mau tanya pak bagaimana caranya saya bisa hidup rukun dengan mertua apakah harus cuek dan diam saja seperti kata pak Eras dan bagaimana cara mengatasi pikiran-pikiran negatif yang muncul saat berdoa saat ini saya dan suami juga sambil sedang menabung untuk DP rumah agar segera bisa punya rumah sendiri terima kasih ini mamanya dia umur berapa ini orang gak ada infonya pak karena begini bapak ibu kalau orang tua sudah makin tua itu kalau orang jawab bilang nyusui nyusuh 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 di Indonesia apa pak ada ya jadi orang tua nyusuh jadi nyusuh pak ya jadi ha ya 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 kayak begitu pak yang dia kalau misalnya plastik nih dilipat-lipat disimpen kotak kayak begitu apa bapak ibu mungkin yang sudah tua-tua ini apa ya perimpilan gitu pak yang harus merimpin oh itu ekstrim loh iya iya ekstrim sampai kardus bekas apa dan sudah biasa ya dilipatin pernah gak lihat orang tua terus menarik kerubak isinya macem-macem itu juga nyusui dia maru dilipat aduh kasihan mestinya ya makin tua itu makin melepaskan ini bayangan orang yang memang belum siap melepaskan dunia kita sejak sekarang udah melepaskan dunia dan ada kecendungan ibu-ibu seperti itu dia gak rela kasih orang lebih senang ditaruh sampai dimakan rayap gak boleh begitu karena jadi ikatan nanti nah kalau punya mertua seperti ini dia harus menanggapi sebagai orang sakit ini pasien jangan dianggap orang sehat disinilah anda belajar melayani saudara mau dinaikkan kelasnya menjadi serupa dengan Yesus harus ketemu yang begini menjengkelkan bikin kesel kalau anda gak pernah bisa menerima anda nanti punya rumah anda pergi anda pergi dengan keadaan belum lulus belum lulus lulus dulu jadi mulai sekarang terimalah dia sebagai orang sakit yang harus dilayani ya masak berantakan yu cuci gak usah kesel apalagi rumahnya dia yu mesti dengan rendah hati melayani mertua seperti ini seakan-akan melayani Tuhan dan memang itulah bentuk pelayanan untuk Tuhan jangan mikirin DP mau pindah rumah mesti anda mikirin bagaimana lulus dari situ bagaimana pak caranya caranya kamu sendiri yang memerintahkan dirimu sabar jangan banyak ngomong jangan marah diam layani dia kasihani dia nanti kalau kamu tua seperti ini gimana ajak bicara kepada dirimu sendiri kamu harus keras kepada dirimu sendiri supaya kamu gak keras kepada orang lalu gimana waktu kita berdoa kita banyak pikiran macam-macam berlatih berdoa saya berlatih bertahun-tahun jadi berlatih berdoa nanti roh gurus akan pimpin bagaimana bisa fokus yang ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata makanya sering kan berdoa mari kita doa pribadi 10 menit kalau saya sendiri begini itu bukan 10-30 menit bisa lebih Tuhan kok betah karena yakin Allah ada makanya harus dilatih itu tapi Reza waktunya sudah habis mungkin harus diingatkan ada perjamuan kudus hari minggu ini jam 11 bapak ibu ibadah raya kita hari minggu ini tanggal 20 Maret disertai dengan perjuangan kudus kita lakukan ibadahnya secara on-site tapi juga di live stream di channel youtube truth.id juga ada doa pagi bapak ibu setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Barat yang disiarkan juga melalui youtube truth.id dan seperti tadi sudah disampaikan hari Sabtu minggu depan akan ada seminar pernikahan marriage 101 dengan tema we are in this together hari Sabtu 26 Maret jam 10.30 kita buka on-site jadi bapak ibu bisa datang bersama dengan pasangan yang belum menikah pun dan berencana menikah juga bisa hadir tapi juga kita live stream di youtube demikian Pak Eras mungkin ada penutup dan bisa dengan doa kita Pak Nyoman boleh kami minta untuk menutup kita dalam doa Bapak ibu mari kita sama-sama bangkit berdiri mari saudara yang dikasih Tuhan kita bersama-sama mengucap syukur dihadapan Tuhan saudara yang hadir disini maupun yang menyaksikan lewat youtube maha besar Allah Bapak di dalam kerajaan surga kami datang di hadiratmu ya Bapak kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh menerima berkatmu yang luar biasa terima kasih ya Bapak terima kasih kami belajar dalam sekolah kehidupan ini untuk menjadi hidup yang lebih baik yang berkenan di hadiratmu Tuhan kami percaya pada pagi hari ini banyak jiwa yang tertolong mereka yang akan binasa tertolong kepada jalan kebenaran yang engkau nyatakan pada hari ini terima kasih ya Bapak engkau telah memakai hambamu Bapak gembala kami pendidikan Dr. Erastus sebagai gembala senior kami untuk selalu membawa kami ke dalam jalan kebenaran terima kasih ya Bapak terima kasih sungguh luar biasa berkatmu pada pagi hari ini terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih di luar dugaan kami Tuhan di luar dugaan hambamu Tuhan siapapun yang boleh mendengarkan ini engkau memberkati mereka mari saudara yang dikasih Tuhan bersama-sama kita angkat tangan kita kita terima berkat dari Bapak di surga segala berkat dari Allah Bapak di surga kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan roh kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya bahkan sampai Tuhan datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai terima kasih Tuhan kami telah menerima berkat kita katakan sama-sama amin di dalam hatiku selamat menerima 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 selamat menerima